Terkuaknya IPTU Umbaran Wibowo yang pernah menyaruh sebagai wartawan direspon oleh organisasi kewartawanan. Umbaran yang menjadi kontributor TVRI Jawa Tengah wilayah Pati selama belasan tahun ini sempat mendapatkan sertifikat wartawan MADIA melalui Lembaga Uji Persatuan Wartawan Indonesia. Akan tetapi adanya polisi yang menyamar sebagai wartawan ini disayangkan oleh pelaksana tugas Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya. Ia mengatakan anggota TNI Polri tidak boleh terlibat dalam profesi jurnalistik. Norma ini tertulis dalam Peraturan Dewan Pers No. 01 Garis Miring Peraturan DP Garis Miring X Garis Miring 2018 tentang standar kompetensi wartawan pada tanggal 8 Oktober 2018. Klausul aturan bagi peserta uji kompetensi wartawan antara lain menyebutkan wartawan harus memenuhi 9 persyaratan. Salah satu syarat adalah tidak menjadi bagian dari partai politik, anggota legislatif, humas pemerintahan dan swasta serta anggota TNI dan Polri. Agung menyebut Umbaran dan Lembaga Uji bisa menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat wartawan bagi yang bersangkutan. Menurut ia, hal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih jeli dalam menyaring calon wartawan yang ikut sertifikasi. Bahkan menyertakan fakta integritas dan aturan mengikat. Nah dari cerita itu tadi pagi, tadi sore langsung saya berkoordinasi dengan Lembaga Ujinya. Kebetulan Lembaga Ujinya adalah PMI memastikan bahwa apakah betul yang bersangkutan itu dulu lewat Lembaga Uji yang bersangkutan. Dewan Peris melihat data di tempat kami, betul nama itu ada. Nah persoalannya saya juga mau tanya, apakah ketika teman-teman di Lembaga Uji menerima calon peserta untuk ikut uji kompetensi, ada nggak fakta integritasnya? Misalnya gini, saya adalah ini, kalau nanti di kemudian hari saya, maka ini menjadi penting. Nah sekali lagi, apa yang dilakukan Dewan Peris? Kalau memang sudah terbukti, kami tidak mau berhubung juga kegabah, walaupun tadi sudah semakin terang-benerang ya, maka tentunya kami akan mencabut. Karena ini menjadi penting gitu ya, karena tidak bisa gitu. Anggota TNI Polri itu terlibat di situ. Profesi asli Umbaran sebagai polisi terkuak setelah ia dilantik sebagai Kapolsek Keradenan. Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M. Iqbal Al-Qudusi pada Rabu 14 Desember, membenarkan bahwa Ibtu Umbaran Wibo merupakan anggota Polri. Ibtu Umbaran pernah melaksanakan tugas intelijen di wilayah Blora, dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Unit Intelijen di Polres Blora. Sejak Juli 2022, Umbaran dilantik sebagai Wakapolsek Blora, dan pada 12 Desember menjabat sebagai Kapolsek Keradenan di Polres Blora. Foto pelantikan Umbaran itu menyita perhatian publik, karena sejumlah pihak mengaku selama ini mengenal Umbaran sebagai wartawan. Setelah ramai jadi perbincangan, tersiar kabar Umbaran bakal dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Akan tetapi, Iqbal menampiknya dengan menyatakan bahwa Umbaran masih menjabat sebagai Kapolsek Keradenan. Terima kasih telah menonton!